Kejuaraan Karate Bupati Cup 2024 yang digagas Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau 4K Kabupaten Tangerang mendapat respon yang sangat antusias oleh masyarakat. Dilaksanakan selama dua hari, kejuaraan Karate Bupati Cup 2024 diikuti lebih dari seribu peserta yang merupakan para karateka setang rang raya. Diterangkan Ketua Kejuaraan Karate Bupati Cup 2024 M. Yusuf Fahroji, kegiatan digelar selama dua hari yang diikuti oleh 41 kontingen dengan keikutsertaan lebih dari seribu peserta. Yusuf berharap kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar karateka setang rang raya, tetapi juga mampu memotivasi para atlet untuk lebih berprestasi. Mudah-mudahan pasangan ini bisa menjadikan motivasi dan juga memberikan prestasi kepada atlet-atlet kita yang menjadi peserta atlet ini. Dan ini juga menjadikan bekal bagi mereka untuk bisa menjadi bekal untuk prestasi untuk pendidikan anak-anak yang mungkin di setiap kenjangnya membutuhkan terkait dengan sertifikat penghargaan. Apresiasi disampaikan Sekretaris Umum Forky Banten, Joe Manalu. Dirinya menilai kejuaraan yang digagas Forky Kabupaten Tangerang sangat membantu Forky Banten untuk mendapatkan database bibit-bibit atlet terbaik di Banten, khususnya di kawasan Tangerang Raya. Ini adalah semangat yang baru buat Kabupaten Tangerang untuk tetap menjaga prestasinya, karena Forky Banten akan terbantu dengan prestasi yang akan didapatkan sebagai database untuk bagaimana mendapatkan adik-adik di prestasi. Harapan kami yaitu bagaimana ini tetap berkesendalungan, kami akan dari Forky Banten akan membantu setiap program yang dilakukan oleh kota Kabupaten, khususnya di Kabupaten Tangerang, akan menjadi agenda tersendiri setiap tahun. Diungkapkan Ketua Forky Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya. Kejuaraan Karate Bupati Cup 2024 diikuti lebih dari seribu atlet setang Raya. Hal ini juga membuktikan semangat masyarakat untuk ikut mendorong peningkatan prestasi atlet karate di Banten. Alhamdulillah kita mendapatkan peserta 1041 yang hadir pada kesempatan. Atusias masyarakat, terima dan menganggap pada sejauh pihak yang saat ini dupung acara. para partisinya sudah terus bangun bagaimana menciptakan karate yang lebih baik ke depan. Aditya berharap kejuaraan Karate Bupati Cup dapat terus dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pembinaan atlet karate yang ada di wilayah Tangerang Raya. Tim Liputan Banten TV dari Tangerang memberitakan.